Intro Keberadaan Masjid Darurat di Dusun Montong, Desa Persiapan Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dinilai sangat penting oleh masyarakat yang masih dirundung duka setelah guncangan gempa bumi. Oleh karena itu, masyarakat di Dusun Montong mengajukan permintaan kepada Sar MTA agar di wilayah ini segera didirikan sebuah masjid sebagai sarana untuk beribadah dan belajar mengaji. Rencana pembangunan masjid darurat oleh Sar MTA di Dusun Montong, Desa Persiapan Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat mulai direalisasikan. Tahap awal pembangunan ialah berupa penggalian dan pemasangan fondasi dengan ukuran 10 x 15 meter. Lokasi pembangunan tepat berada di tengah-tengah pengusian induk Dusun Montong. Tokoh masyarakat Dusun Montong, Fauzan Effendi mengatakan pembangunan masjid darurat ini merupakan permintaan masyarakat Dusun Montong kepada Sar MTA. Ya, bagi kita sangat penting-sangat, sangat penting. Karena proses belajar-mengajar mengaji TPQ terutama agak terkendala. Sempat berhenti beberapa bulan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Masjid-masjid sudah tidak ada, sama tempat-tempat rumah pun roboh. Akhirnya proses belajar-mengajar TPQ terutama untuk adik-adik kita terkendala, terputus di tengah jalan gitu. Makanya itu kita usahakan supaya bisa musholai yang kita bangun saat ini supaya bisa mempercepat, supaya mereka bisa jadi tempat wadah belajar lagi. Lebih lanjut ia menjelaskan, berdirinya masjid darurat sangat penting, karena selain sebagai tempat beribadah, juga sebagai tempat belajar mengaji bagi anak-anak di pengungsian. Ini adalah masjid yang rencananya akan dibangun oleh SAR MTA. Ini merupakan masjid kedua yang dibangun oleh SAR MTA, yang berada di Yusun Montong, Desa Persiabat Samagunda, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Mopo Utara. Masjid ini berukuran 15x10 meter. Masjid yang lama di bagian sana itu sudah rupu, sudah dilatakan yang kemudian masyarakat bekerja sama dengan SAR untuk mendirikan masjid sementara yang ada di Yusun Montong. Demanfaatkan oleh warga masyarakat untuk sholat Jumat, sholat lima waktu, kemudian juga belajar mengaji bagi anak-anak. Nah, Pemirsa inilah suasana yang ada di sini untuk pengerjaan konstruksi belajar ini. Ahmad Kauzan, Rifai Pelaborkan.